Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiga menonton Selamat menonton Selamat menonton Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton Mas Kamu masih Selamat menonton Selamat menonton Mungkin ini Menonton 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 Selamat menonton Menonton Selamat menonton Menonton Selamat menonton Aku menonton 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 Menontononton Menontononton Menonton 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 Menontononton Menontononton Menonton 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 Menontononton Menonton 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 Ya Mas. Terima kasih ya. Kamu apa-apa? Baik, Alhamdulillah. Syukurlah kalau begitu. Mas Hadri kenapa? Kok tiba-tiba ngurung? Tapi Fiona dan Delon menikah? Oh ya? Ya Alhamdulillah syukurlah. Cepat atau lambat mereka memang harus menikah kan? Kamu gak marah? Gak kecewa atau kesal gitu? Kenapa aku harus berperasaan seperti itu? Dari awal aku bercerai sama Mas Delon, aku udah selalu berusaha untuk mengikhlaskan dia. Dan aku yakin kok, jodoh, umur, dan rezeki itu ada di tangan Tuhan. Dan kita sebagai manusia, itu hanya bisa menjalankan dan berusaha yang terbaik. Ternyata kamu lebih tegar dari aku. Ya kan? Ternyata kamu lebih tegar dari aku. Aku harus banyak belajar dari kamu kayaknya. Saya ayah, Mas Andri pasti bisa. Fiona, Fiona, Fiona bangun. Apa sih? Aku mau kerja. Ya udah, berangkat sana. Apa? Mas Andri? Kamu mau kemana? Ini mau nantri Donat, Tuhan. Aku nantri nih. Gak usah, gak apa-apa. Aku lah yang gak ada kerjaan juga hari ini. Yuk. Ya? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Hi. Fiona! 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 Mas, kenapa sih manggil aku traktore ya? Aku lapar. Kamu masak apa? Kamu bisa lihat kan? Meja makan kosong, aku tuh gak masak apa-apa. Ya tapi aku lapar. Ya udah gini aja. Aku tungguin kamu masak. Siapin makaman buat aku ya? Kamu kenapa? Kita makan di luar aja yuk mas. Aku capek. Aku pengen makan di rumah. Tapi... Kamu kenapa? Sejujurnya... Aku gak biasa sama pekerjaan rumah. Termasuk masak. Maaf ya mas, maaf ya. Tidak. Kita makan di luar aja. Tidak, mas. Ya. Tidak, mas. Ya. Tidak, mas. Tidak, mas kenapa? Pak Andoyo, saya mohon pak. Tolong jangan hentikan kerja sama ini pak. Pak Andoyo, saya mohon Pak. Pak? Pandoyo! Sayang Ngapain kamu sini? Hari ini aku pengen shopping. Tapi kartu kredit aku udah limit. Jadi aku kesini pengen minta uang. Kerjaan kamu cuma menghabis-habiskan uang Kamu marah-marah sih, Mas Fiona, kamu tau gak? Kantor kita tuh lagi bermasalah Satu-satunya harapan aku cuma Pak Handoyo Tapi tadi dia telepon menghentikan kerjasama Jadi keuangan kita bermasalah Makanya aku minta tolong sama kamu Sama mantan bos kamu itu Kamu bujuk dia, supaya dia berubah pikiran Maaf ya, Mas Kalau itu aku gak bisa bantu Aku gak punya muka lagi untuk ketemu sama Pak Handoyo Dia pikir aku wanita yang gak bener kan Aku udah ngerusakin rumah tangga kamu Fiona, ternyata kamu bukan istri yang bisa aku andalkan Beda banget tau gak sama Nina Nina jauh lebih baik daripada kamu Kok kamu membanding-bandingin aku sama Nina sih? Aku itu lebih baik dari dia Aku lebih cantik dan aku lebih pintar Tapi sebagai istri, dia jauh lebih baik daripada kamu Tapi kamu apa? Shopping-shopping, senang-senang, ngabisin uang Kamu keterlaluan, Mas Aku gak terima diginiin Udah ya, aku malah berantem sama kamu Mas, kau mau kemana? Aku dan temen aku rencananya mau bikin perusahaan kamu Dia yang mendanai semuanya dan aku yang menjalaninya Wah, ide bagus tuh, Mas Pokoknya saya doain semoga semuanya berjalan dengan lancar Makasih ya Di saat aku lagi terpuruk kayak gini Ada yang berpulih dan ada yang dukung aku Piona? 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 Jam segini kamu baru pulang Bisa gak sih sehari kamu gak usah belanja? Bisa gak sih gak marah-marah? Aku belanja juga pakai uang aku sendiri gak minta kamu Aku juang perhiasan aku Ayo bis Labudi Mau sampai kapan kamu seperti ini? Kamu harusnya tahu kondisi kawan kita lagi gak baik Harusnya kamu bisa kontrol dan hemat Yona 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 Harusnya kamu bisa jaga kandungan kamu Tega ya kamu, Mas Aku baru kehilangan bayi aku Kamu tuh harusnya ibur aku, bukan nyalain aku Kamu tuh egois Kamu gak pernah meraktin aku pas aku lagi hamil Kamu beda sama Mas Adri Yaudah, kamu balik aja sama Andri Dia jauh lebih baik daripada aku Dan aku sudah tidak tahan hidup bareng sama kamu Aku justah lika sama kamu Sampai jumpa di video selanjutnya Yang katakan pernah berdusa Karena dia tak melukai Harapan, impian, tercipta bersamanya Cinta yang akan membawamu Nikmati indahnya dunia Cinta yang akan menjagamu Cinta itu anugerah Setelah sebulan klaster yang dipasarkan Hampir semuanya terjual Dan sekarang aku sama rekan aku Lagi mencari daerah di Bintang Oh iya? Aku seneng dengernya, Mas Iya, pokoknya aku doain Semoga usaha yang Mas Adri lakukan Yang berbudah oleh Allah Amin Makasih ya Aku masih bisa bersyukur Setelah apa yang terjadi Di dalam hidup aku Aku masih bisa bangkit lagi Dan itu semua berkat kami Nina Aku gak tahu Aku harus gimana Kalau misalnya aku gak hidup sama kamu Aku pengen Aku pengen hari-hari aku Sampai tua itu sama kamu Aku mau kamu jadi istri aku Aku mau kan Menikah sama aku Maaf, Mas Saya bisa Sejujurnya setelah saya bercerai dari Mas Delon Saya belum set untuk menikah lagi Aku ngerti Tapi asal kamu tahu Aku gak akan pernah berhenti Dan aku menerang Apa yang dapati kamu Aku Aku tidak akan membawamu Nikmati indahnya Mau sampai kapan hidup kita seperti ini terus? Sampai kapan hidup kita seperti ini terus? Jujur aku sudah capek Aku juga capek, Mas Tinggal suruh rumah Tapi kau rasa kau makin jauh sama aku Aku mau cerai. Cerai? Iya. Enggak. Aku enggak mau. Fiona, harusnya kamu sadar. Di antara kita sudah tidak ada kecocokan lagi. Cuma Nina yang pantas ngendamin aku. Kamu pikir kamu siapa? Pengusaha yang ngasipin di Ujung Tandu. Nasib kamu itu enggak jauh berbeda dari Mas Adri. Mas Adri itu baik. Dia enggak pernah menyinggung aku. Bahkan dia maafin aku waktu tahu aku selingkuh sama kamu. Dasar perempuan enggak tahu diuntungan. Sumpah, aku menyesal banget udah cari Nina. Cuma perempuan seperti kamu. Cari salah Nina kamu itu. Aku enggak akan berhasil. Oke. Aku akan segera urus percerahan kita. Ambil murah kamu. Seraka. Dari siapa? Dari Mas Delon. Dia ngajakin ketemu. Ya udah mendingan kamu ketemu dulu aja sama dia long. Udah lah. Lagipul aku juga udah gak ada urusan apa-apa lagi sama dia. Lebih baik kamu ketemu sama dia. Siapa tau penting. Aku dan Fiona sudah mengutuskan untuk bercerai. Setelah semua terjadi. Akhirnya aku sadar. Cuma kamu perempuan yang mengerti aku. Apalagi sekarang. Perusahaan sedang mengalami masalah. Banyak klien yang tidak memperanjak kontrak. Dan membatalkan beberapa proyek. Hanya karena alasan. Aku tidak profesional. Kenapa bisa dibuat guys? Pertama. Karena aku mencerahkan kamu demi selingkuhanku. Yang kedua. Waktuku banyak terbuang. Karena aku harus menemani Fiona. Dan mengantarkan kemana pun dia mau. Otomatis. Banyak miti-miti yang aku tinggalkan. Nina. Aku mohon sama kamu. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Tolong Nina. Kasih aku kesempatan kedua. Ayo. Kita perbaiki hubungan kita lagi. Saya gak bisa mas. Kenapa Nina? Oke. Oke aku ngerti sekarang. Kamu masih marah sama aku. Karena aku sudah menyerti perasaan kamu. Tapi itu dulu. Aku mau berubah. Dan aku janji aku tidak akan pernah mengulangi lagi. Aku akan menjadi suami yang seperti yang kamu mau. Tolong Nina. Kasih aku kesempatan kedua. Tolong maafin aku. Ya. Mas Dallon. Saya udah maafin Mas Dallon jauh dari sebelum Mas Dallon minta maaf sama saya. Tapi aku gak bisa kembali semua mas. Tapi Nina. Mas. Saya mohon mas. Saya berharap kita bisa menjalani hidup kita masa-masa. Dan saya ingin memulai kehidupan saya yang baru. Dan Mas Dallon itu cuma masa lalu saya. Nina. Maaf Mas. Saya harap Mas Dallon bisa ngerti. Saya gak bisa mendalam sama Mas Dallon. Saya berhasil. Nina. Nina. Nggak. Aku gak akan pernah nyerah Nina. Sampai kamu kembali sama aku. Maaf Mas. Saya bisa. Sejujurnya setelah saya bercerai dari Mas Dallon, saya belum siap untuk menikah lagi. Aku ngerti. Tapi asal kamu tahu, aku gak akan pernah berhenti dan gak akan pernah nyerah untuk melapetin kamu. Tapi aku gak bisa kembali sama kamu Mas. Tapi Nina. Mas. Saya mohon Mas. Saya berharap kita bisa menjalani hidup kita masing-masing. Dan saya ingin memulai kehidupan saya yang baru. Dan Mas Dallon itu cuma masa lalu saya. Nina. Maaf Mas. Saya harap Mas Dallon bisa ngerti. Nina. Nina. Mas Adri. Kamu kenapa? Gak apa-apa. Kamu gak usah menutupin masalah kamu dari aku. Mendingan kamu cerita. Dallon bilang apa tadi. Mas Dallon minta rujuk sama aku. Sekarang kamu cuma punya dua pilihan. Kamu tetap teguh pada pendirian kamu. Atau kamu balik lagi sama jalan. Semua keputusan ada di tangan kamu. Mas Adri. Mas Adri. Mas Adri. Sepertinya Mas Adri belum pulang. Mas Adri. Fionna. Mas. Aku kangen banget sama kamu Mas. Maafin aku ya Mas. Selama ini aku udah jahat sama kamu. Bisa amin. Kami wahai diputusan. Sa emang milan ni kisas. Mas Arifu sangk. Mas Arifu sangk yuk letun ra kehendut. May eh matahum heyap kaloppi. Man ke pola dirum. Of an-tempan-mal J focus dek maaf dan tubuh sayurhika. Buat innych tidurhum much gain dung. akuk selidu hahini. Terima kasih. 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 Kita gak akan tahu pasangan kita itu adalah yang terbaik atau bukan sebelum kita mendapatkan masalah. Semoga sekarang kamu bisa berpikir jernih dan menata pasal depan lebih baik. Tapi Mas, aku sudah mengurus percayaan aku sama Mas Dalam. Dan aku udah gak punya pekerjaan lagi. Fiona, kamu adalah perempuan yang baik. Kamu pintar. Kamu bekerja keras. Aku yakin kau pasti bakalan bisa mendapatkan pekerjaan dan melupain semua masalah kamu. Jadikan semua ini pengalaman kamu. Dan jangan pernah jatuh ke lubang yang sama. Aku gak akan biarin kalau Nina nikah sama laki-laki lain. Tapi Mas... Tapi Mas... Fiona... Sampai kapanpun. Aku gak akan pernah biarin Nina nikah dengan laki-laki lain. Sampai kapanpun. Nina... Nina... Mas Dalam. Nina... Kenapa kamu lakukan ini Nina? Kenapa kamu menikah dengan laki-laki lain? Padahal kamu tahu... Aku cinta sama kamu. Mas... Saya harap Mas Dalam bisa ngerti ya. Tapi ini berat buat aku. Tapi ini semua udah takdir dari Allah, Mas. Aku yakin kau. Mas Dalam pasti bisa melewati ini semua. Mas Dalam. Nina benar. Mungkin ini balasan kita. Karena kita sudah menyanyiakan kasih sayang orang sama kita. Tidak. 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 Hidayah Sangkuasa ada untuk kita, Hidayah yang membuka mata hati kita. Terima kasih telah menonton!